Aksi demo pengembang perumahan Nahrapan Indah yang dilakukan oleh ratusan orang yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat, gerakan masyarakat di bawah Indonesia di kantor pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis yang mendilakukan. Aksi Ormas JNBI di picu lahan parkir yang dikelola oleh pengembang Hosana Damai Putra yang belum menyerahkan ke kantor pemerintah Kota Bekasi. Ratusan anggota gabungan lembaga swadaya masyarakat, gerakan masyarakat bawah Indonesia kembali melakukan aksi demo di depan kantor pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis yang harus dalam aksinya Ormas JNBI meminta izin lahan parkir yang dikelola PT Hosana Damai Putra sebagai pengembang perumahan harapan indah dicabur. Menurut pihak JNBI, PT Hosana Damai Putra telah melalaikan kewajibannya sebagai pengembang. Tidak hanya itu, JNBI juga menyuduh pihak pemerintah Kota Bekasi melalui dinas perhubungan telah melakukan manipulasi pentanganan pasok-pasok. Selain itu, JNBI juga menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk mencabut izin yang dianggap ilegal dalam pengelolaan lahan parkir di Kota Harapan Indah yang dikelola oleh PT Hosana Damai Putra. Sada, JNBI menilai pengelolaan lahan parkir tersebut dilakukan secara setihar tanpa adanya persetujuan masyarakat sekitar. Pasalnya masyarakat yang beraktifitas sebagai juru parkir tidak diberdaya tanda akan disingkirkan. Tentukan kita yang pertama sudah jelas bahwa persoalan perparkiran yang ada di Melo Melo itu jelas ada pelanggaran. Kita meminta cabut izin perparkiran yang ada di Melo Melo yang saat ini ada kerjasama antara pemerintah Kota Bekasi dengan ADP. Hanya itu. Terus dari pemerintah sendiri menangkapi itu kemana? Pemerintah bahwa pertemuan kali ini karena kita bertemu hanya dengan sekda dan seluruh jajaran di bawahnya SKPD yang terkait. Jadi kita akan menindaklanjuti pertemuan ini sampai hari Rabu. Jadi secara jelasnya ini sekda yang mengatakan hari Selasa manajemen PT. ADP akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan masalah tersebut. Hari Rabu final harus ada keputusan izin perpengkelenggaran parkir swasta yang dikelola saat ini antara kerjasama PT. ADP dan PT. ADP dan Kota Bekasi harus dicabut. Nah kalau hasil pertemuan tadi di dalam, hasil pertemuan tadi di dalam apa? Hasil pertemuan di dalam kita secara kronologis menyebutkan data-data yang kita punya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. ADP. Baik itu terkait dengan pasus-pasus ataupun dengan penyelenggaraan perparkiran di Center Park atau di Melo Melo 1, 2, dan 3. Nah harapannya apa? Harapannya sudah jelas. Cabut izin operasional perparkiran di Melo 1, 2, dan 3 dan kembalikan kepada masyarakat. Karena sampai saat ini dengan adanya perparkiran di Jolol PT. ADP, keterlibatan masyarakat sekitar 0. Artinya ini jelas-jelas bahwa PT. ADP memang ingin menyingkirkan masyarakat di sekitar. Dan kita ketahui, proses percanaan pembangunan yang harus membuatkan masyarakat sekitar. Ini tidak ada. Bidia lingkungan. Pilihan GMI berharap agar pihak pengembang untuk menyerahkan malam parkir yang merupakan lantai sosok-pasung kepada Pemkok, Bekasi. Hingga kini para pendomo tetap bertahan di kantor wali kota Bekasi. Para masyarakat melancam akan tetap bertahan serta melakukan akti yang lebih besar jika penutupannya tidak ditemuhi. Dari Bekasi, api yang diizki melakukan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus lensa berita hanya di TV Bekasi Televisi masa depan. Saya Sekar Susi Lawati berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!